Salam Furasun, bertemu kembali dengan saya, Ari Wisnu Ya, viral lagi, viral lagi Indonesia nggak pernah kehabisan berita-berita yang viral-viral Kali ini seorang politikus meminta kejati dicopot karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat Pernyataan ini cukup, bagi saya sendiri sebagai orang Sunda ya, cukup wow gitu Ya, cukup ngebetrik karena ati sanubari orang Sunda What's the meaning of ngebetrik? Ngebetrik itu apa ya? Kesentil lah istilahnya, kesentil ke hati-hati orang Sunda gitu Sedangkan populasi orang Sunda ini bukan cuma di Jawa Barat ya Emang aslinya berasal dari Jawa Barat, Banten, sebagian kecil Lampung, dan bagian Barat, Jawa Tengah gitu Jadi, saya bilang ini ngebetrik hati orang Sunda, bukan cuma orang Jawa Barat Karena orang Sunda ada di beberapa provinsi gitu Tapi oke lah, kita jangan bahas panjang-panjang masalah itu ya Nanti terbentur masalah-masalah politik Kita fokus aja ke bahasa Yap, bahasa Sunda sendiri memang bahasa ibu bagi orang-orang Sunda ya Yap, bahasa Sunda sendiri merupakan bahasa ibu bagi orang Sunda Yang seperti kita ketahui bahwa orang Sunda atau suku Sunda merupakan suku kedua terbesar di Indonesia setelah suku Jawa Dan tentunya penggunaan bahasa Sunda sendiri di negara kita tercinta di Indonesia sudah cukup populer ya Karena pertama dari jumlah penuturnya banyak Kedua juga, dan banyak juga sinetron-sinetron, film-film atau sitkom-sitkom Yang berlatar orang-orang Sunda Atau berlatar di wilayah-wilayah Sunda Atau berlatar di menggunakan budaya-budaya Sunda gitu Banyak sekali sinetron-sinetron yang populer Bahkan mungkin Anda sering menontonnya sampai hari ini di televisi Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Ada nggak sih kata-kata dari bahasa Sunda yang diserap oleh bahasa Indonesia Ya tentunya ada gitu Selain yang diserap bahasa Indonesia juga banyak kata-kata yang lain Yang populer juga di kalangan masyarakat Indonesia Menurut data sih Ada sekitar 734 kata yang berasal dari bahasa Sunda Yang diserap kepada bahasa Indonesia Yang diserap oleh bahasa Indonesia Kata-kata ini sudah tertulis di KBBI ya Berarti sudah resmi gitu Kata-kata ini diantaranya adalah AA, Akang, Ali-Ali, Anjun, Anjang, Babakan, Adu Bagong, Ajeng, Asup, dan lain-lain masih banyak Yang lain-lainnya bisa kalian cari di KBBI atau bisa kalian googling-gugling Selain itu banyak juga kata-kata dari bahasa Sunda yang populer Yang digunakan sehari-hari baik itu di media ataupun di medsos Di antaranya adalah Ngabuburit Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata Ngabuburit ini ya Sebuah kata yang selalu muncul di saat bulan puasa atau bulan Ramadan Selanjutnya ada kata Ujug-ujug Ujug-ujug ini artinya tiba-tiba Sekonyong-konyong Ada juga kata Kekeh Ini sering banget digunakan oleh kaum vers ya Menulis berita Biasanya menyertakan kata Kekeh Terus ada kata Brai Yang berasal dari kata Baraya Ada juga kata Gan atau Agan Ini biasanya yang suka ngaskus Familiar banget dengan kata Agan Agan Wati Agan ini berasal dari kata Juragan Ini juga berasal dari bahasa Sunda Ada juga kata Mojang Mojang ini artinya gadis ya Pasti kalian juga sudah familiar dengan kata Mojang Mojang, 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 Mojang Ada kata Bogoh Bogoh ini artinya cinta Ada juga kata Gelis Gelis ini artinya cantik Biasanya ini disandingkan dengan kata Mojang tadi ya Mojang Gelis gitu Artinya gadis cantik gitu Kan orang Sunda terkenal dengan Mojang-Mojangnya Nuh Gadis yang Mojangnya cantik-cantik Tapi cowoknya juga ganteng-ganteng Lo ojeh ya promosi Padahal saya udah ada yang punya Ada juga kata Cenah Cenah itu artinya katanya Ada juga kata Aing Aing itu artinya gue Ada juga kata Bacot Mungkin kata Bacot ini gak cuma di Sunda ya Mungkin orang Betawi juga menggunakan Dan suku-suku lain juga mungkin Suku Jawa juga menggunakan Tapi kata Bacot ini memang Digunakan juga di bahasa Sunda Dan sangat sering gitu Bahkan ada pribahasa dalam bahasa Sunda itu Sebuah pribahasa yaitu Murah congcot, hambur bacot gitu Jadi artinya ada orang yang baik Sering ngasih Tapi dia juga Sering ngomong-ngomong gitu Dan ada kata Hayu Artinya mari Let's go Nah masih banyak lagi kata-kata yang familiar Selain itu Bisa kalian searching Bisa kalian googling Atau bisa kalian tanya-tanya Sama orang-orang Sunda Yang ada di sekitar kalian Teman-teman kalian Rekan kerja kalian Silahkan tanya-tanya aja Dan penggunaan bahasa daerah ini juga Dilindungi undang-undang ya Jadi Kita ini berhak juga Dan dibolehkan juga Menggunakan bahasa-bahasa daerah Karena sudah dilindungi oleh undang-undang Yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 Yang mengatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia Di tengah peradaban dunia Dengan menjamin kebebasan masyarakat Dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Dan ayat 2 berbunyi Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah Sebagai kekayaan budaya nasional Nah itulah Jadi bahasa daerah itu sudah dilindungi undang-undang ya guys Jadi kalian jangan takut untuk menggunakan bahasa daerah ya Pesan saya gak panjang-panjang ya Simple aja Sebagai warga negara Indonesia Tentunya kita harus Mengutamakan bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Dan sebagai bahasa pergaulan Antara sesama rakyat Indonesia Karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku Dan banyak bahasa Jadi ada sebuah bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Dan kuasai bahasa asing Jangan lupa Karena kita juga Bergaul secara internasional Apalagi sekarang udah jaman medsos Udah jaman internet Jadi kita lebih bisa Bergaul dengan orang-orang yang berasal dari luar negeri Dengan menggunakan bahasa-bahasa asing tentunya Misalnya bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa lainnya Dan jangan lupa Kita sebagai putra daerah Jangan lupa melestarikan bahasa daerah Budaya daerah Pakaian Apapun gitu Yang berasal dari daerah kita Sebagai wujud kecintaan Dan kebanggaan kita Terhadap Jati diri kita Ya mungkin segitu aja Video saya kali ini Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Buat kalian yang mau Ngesih saran dan kritik Silahkan tulis di kolom komentar Buat kalian juga yang ingin Saya ngebahas apapun Tulis aja di kolom komentar ya Nanti insya Allah saya bahas Kalau saya bisa gitu kan Kalau saya nggak bisa ya Saya bahas Tapi insya Allah nanti saya bahas Apapun Apapun Terutama Sejarah, budaya Dan Seputaran itulah Terima kasih telah menonton video ini Pun sapun Tapi pun Rahayu Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton